Kasus COVID-19 memang terus menunjukkan tren peningkatan menuju puncak yang diperkirakan terjadi pada akhir bulan Februari ini. Sejumlah daerah yang mengalami kenaikan kasus pun berinisiatif untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Ada pula yang masih menunggu dan DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk menghentikan PTM di Jakarta untuk sebulan ke depan seperti yang kita dengar tadi. Nah siapa sebenarnya yang berwenang untuk mengevaluasi PTM ini terutama pada saat kita memantau lonjakan dari varian Omikron dan apa parameter yang tepat dalam pembukaan maupun penutupan sekolah agar tidak semakin banyak warga sekolah yang terpapar COVID-19. Kami akan perbincangkan hal ini dan sudah bergabung para narasumber secara daring. Nanti akan bergabung bersama kita pelaksanaan tugas wali kota Bekasi nanti akan bergabung. Tapi sudah bersama kita saat ini ada wali kota Depok Pak M. Idris dan Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Saiful Huda. Selamat pagi Pak Idris, Kang Huda selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mas Pringwapi. Terima kasih. Semoga sehat ini Pak Idris dan juga Kang Huda ini dengan terus naiknya ke Omikron. Saya yakin Kang Huda dan juga Pak Idris juga merasakan sekali bagaimana pesatnya kenaikan ini dalam beberapa pekan terakhir. Nah saya mau update dulu kondisi di Depok nih Pak Idris. Kondisinya sampai saat ini bagaimana khususnya untuk kasus COVID-19 sebelum kita membahas mengenai PTM ini Pak Idris. Ya, terima kasih Mas Timoti dan juga Mas Taiful Huda. Ya, di Depok ini memang sudah sangat mengkhawatirkan per hari kemarin itu ada tambahan 1.088 per satu hari ya. Kalau dibandingkan dengan delta ini bagaimana Pak? Kalau dibandingkan dengan delta kemarin kita tertinggi ya waktu di tahun kemarin itu per harinya tertinggi 500an. Ya, kalau sekarang sudah 500 lagi, 700 bahkan 3 hari yang lalu 700 lagi dan hari kemarin itu 1.088. Nah ini merupakan 2 perhatian. Dan ini permasalahannya adalah, mohon maaf, ini data kami dapat dari Inmen Dagri tentang masalah leveling. Dalam Inmen Dagri per hari kemarin kami masih dalam level 2. Tapi sesuai asesmen teman-teman kesehatan, per 1 Februari sebenarnya Depok ini sudah level 4 bersama kota Bengasi. Ini yang harus jadi perhatian. Level 2, level 4 itu sangat. Kalau level 4 sudah warning dan tidak ada lagi PTM. Oke, Pak Edri saya coba luruskan lagi. Berarti seharusnya menurut asesmen harusnya level 4 begitu ya? Iya. Tapi saat ini kondisinya adalah? Dalam Inmen Dagri kita masih dijelaskan level 2. Oke, jadi berarti tidak sesuai dengan mungkin asesmen yang atau bisa dikatakan saat ini PPKM-nya masih terlalu longgar dibandingkan dengan asesmen. Dan apa yang bisa dilakukan terhadap hal ini, Pak Edri? Ya, sebabkan kalau dalam SKB 4 Menteri, kalau level 2, itu masih mungkin untuk melaksanakan PTM 100%. Kalau level 3, dua pekan yang lalu sebenarnya sudah level 3 asesmen kementerian untuk Depok. Dan seharusnya sudah 50%, tidak lagi 100%. Kalau sudah dalam level 4 ini sudah 0%, tidak ada pembelajaran. Jadi ada PTM. Sebenarnya, ini dalam SKB 4 Menteri sudah begitu teorinya. Tapi dalam asesmen dan inmen dagrinya ini yang jadi masalah. Level ini itu berbeda. Nah, makanya Depok masih dalam, seperti itu, level 2 harus dilaksanakan 100%. Kalau daerah tidak bisa melakukan perubahan-perubahan lain. Itu yang kami mohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk meninjau kembali tentang kebijakan ini. Yang kita lakukan sekarang kemarin adalah pengenkatan teranggap jarak. Jarak harus 1,5 meter. Minimal. Sehingga pembelajaran minimal itu 50%. Oke, berarti seperti yang tadi Pak Edis bilang, kalau mengikuti asesmen seharusnya ini sudah nol PTM-nya. Tidakkah mungkin dari warga mungkin langsung melihat ke wali kota gitu. Apa yang bisa dilakukan Pak wali kota gitu. Agar ya bisa benar-benar kalau perlu dihentikan ya memang dihentikan dulu. Agar penyebaran tidak mencapai ke anak-anak dan juga tenaga pengajar. Tidakkah dari kantor wali kota bisa melakukan sesuatu untuk setidaknya meningkatkan PPKM yang saat ini? Ya, kalau dari solusi wali kota dalam hal ini, kami sangat bisa melakukan implementasi dari SKB 4 Menteri dengan pengetasan tadi. Pengetasan terkait prokes dan juga jarak, misalnya tadi 1,5 meter dan sebagainya. Kami misalnya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, diperkenangkan kepada kepala daerah untuk berinisiatif sesuai dengan kondisi masing-masing. Loh, negara ini negara hukum, tadi lah. Birokrasi itu harus tertulis. Tidak bisa perintah dengan bahasa lisan atau statement politik. Bisa saja kita melakukan itu, tapi kita adalah negara-negara yang memang birokrasi ketat. Harus mengikuti SKB 4 Menteri. Ada klausul secara tekstual dikatakan, kepala daerah tidak boleh menambah atau mengurangi satu syarat pun. Artinya apa? Artinya kita harus taat kepada SKB 4 Menteri. Kalau kita melakukan hal yang lain, berarti dalam badan petik ya ini di luar kewenangan kita. Atau melanggar daripada aturan yang sudah ditentukan oleh SKB 4 Menteri. Makanya menurut saya SKB 4 Menteri harus diubah misalnya. Di syarat vaksinasi di SKB 4 Menteri juga tidak ada loh. Syarat vaksinasi anak-anak di SKB 4 Menteri itu tidak ada. Sementara sekarang banyak di kota Depok, TK yang sudah banyak yang terpapar, anak-anak TK. Ya ini yang jadi masalah sekarang. Oke, nah ini menjadi salah satu contoh real begitu, Kang Uda. Bagaimana sebenarnya, ya kalau tadi kita dengar Pak Edis mengatakan bahwa sebenarnya ingin bisa memberi batasan lebih, tapi tentu saja harus mengikuti aturan yang berlaku, Kang Uda. Sementara kan masyarakat taunya kita ingin aman, kita ingin anak-anak kita aman. Ya, sekali lagi ini saatnya SKB 4 Menteri yang tadi disampaikan oleh Pak Edis tidak memberi ruang kepada pemerintah daerah harus dievaluasi. Ini yang tidak, tidaknya dengan SKB sebelumnya, Mas Timoti. Kalau SKB sebelumnya, kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Nah, dalam SKB yang terakhir ini dengan PTN 100%, memang pemerintah daerah tidak dikasih kemenangan sama sekali untuk membuat semacam kebijakan khusus ketika melihat kondisi objektif yang ada di lapangan. Nah, karena itu kami Komisi 10 mencetujui terkait dengan statement Pak Presiden supaya paling tidak di tiga provinsi, DKI, Banten, dan Jawa Barat harus secepatnya dilakukan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin sebenarnya Kementikbud melihat, mengimpin proses mitigasi terkait dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Ini penting supaya, apa yang menjadi kerisauan Pak Idris laku wali kota ketika ada desakan publik dan ada kebutuhan objektif supaya ini dihentikan, tapi saat yang sama statusnya maris status 2, level 2. Kalau level 2 kan artinya tetap baru 100% dan seterusnya itu. Nah, saya kira sinergi kebijakan antar kementerian yang tadi disampaikan oleh Pak Idris menjadi sangat penting. Ketika Kemen KES masih, mohon maaf, surveinya menempatkan level 4 tapi Kemen Gagri masih level 2, pasti Pak Idris akan mengalami kesulitan. Nah, ini yang tidak dipahami masyarakat, mengapa tidak bisa segera gitu? Kalau memang ada assessment yang sudah menunjukkan ada kegawatan atau kedaruratan, mengapa penanganannya atau aturan yang mengikutinya tidak bisa segera? Ini yang masyarakat ya akan sulit untuk memahami kenapa gitu. Inilah waktunya ya proaktif dari saya Kementikbud untuk memastikan evaluasi SKB diputuskan dan waktunya kita mengenjak rem secepat-cepatnya dalam suasana peningkatan pandemi COVID-19 terutama di DKI dan seluruh kota-kota penyangga yang ada di Jakarta. Oke, Kak Gunda, kita akan jeda sementar, namun saat ini juga sudah bergabung bersama kami pelaksana tugas Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto. Pak Tri, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kemudian bang saya, puluh udah. Salam sehat. Salam sehat, Patri. Izinkan saya, Patri, jeda sebentar. Saya akan langsung ke Patri. Usai jeda berikut ini ya. Saya juga ingin tahu, masyarakat ingin tahu bagaimana kondisi di Bekasi yang juga mengambil keputusan yang tegas juga ini terkait dengan PTM ini. Usai jeda, kami akan langsung bahasan ini. Tetap bersama kami.